Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bosku Bersama saya channel gue Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara menjinakin Burung sirtu ya bosku ya Dari tangkapan liar Oke bosku Ini burung sirtu Masih muda Dan saya akan mencoba menjinakkan Dengan metode Terapi lapar Oke bosku Begini Saya akan mengambil sebuah ulat Jadi saya akan mencoba Jadi jika dia merasa giras, takut Jangan didekati lagi bosku Tahan Nah Aduh ketangkap ya bosku ya Nah Maksudnya Kita ambil lagi ulat ya bosku ya Kalau bisa itu Jangan sampai dia makan semua bosku Nah kalau dia sudah mulai mundur Nah Kalau dia mulai mundur Ada baiknya Tangan kita juga mundur Biar dia maju sendiri ya bosku ya Biar dia maju sendiri ya bosku ya Tetap tahan ulat Jangan sampai Langsung diambil semua Jadi sambil jari kita yang lainnya Ikut meraba-raba Nah ketika dia mulai giras lagi Kita tarik lagi ya bosku ya Tangan kita kita tarik lagi Kita coba lagi Kita beri makan Nah begitu seterusnya bosku Disini saya memberikan terapi lapar Sekitar 3 jam sekali Jadi ini burung juga Termasuk Agak rewel Masih semi pur ya bosku ya Sudah masuk di Hari ketiga Jadi seperti itu bosku Jadi tangan tetap ada ulat Sambil tangan atau jari kita Meraba atau menyentuhnya ya bosku ya Ketika dia mulai lari Atau mulai jauh Tarik tangan kita lagi bosku Jangan terlalu Dipaksakan Dekati Dikejar Jadi Mundur lagi tangan kita Usahakan Burung sirtu itu sendiri Yang akan maju Dan menyamperi Ulat tersebut ya bosku ya Atau ke tangan kita Terus lakukan ini Per 3 jam Yang dimaksud dengan Metode Terapi lapar Ulat juga Jangan terlalu Sedikit dikasih ya bosku ya Atau EF nya Ya terserah bosku lah Disini saya menggunakan EF Ulat Hongkong Yang berwarna putih Terserah bosku Mau pakai Kroto bisa Ulat kandang Juga bisa Tapi ingat tembusku ya Jangan ditangkap Nah kemudian Ini adalah hari keempatnya Dia sudah mulai berani Nangkering di tangan ya bosku ya Untuk Terapi penjinakan juga Saya tetap menggunakan Terapi Gemercik air Dari awal Perawatan Tangkapan liar Oke bosku Demikian Tips Menjinakan Burung sirtu Menggunakan Metode Terapi lapar Perlu diingat ya bosku ya Metode ini Cukup riskan Jadi perlu Kesabaran Ketelitian Dan juga konsisten Karena jika salah langkah Akan berakibat fatal Buat burung Oke bosku Oke bosku Semoga bermanfaat ya bosku ya Salam sehat Salam semangat Salam channel bu Go 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 sub indo by broth3rmax